Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Umroh, ingatkah disana itu ada sebuah bukit yang menjadi saksi bahwasannya waktu itu Rasulullah berjuang melawan ribuan pasukan, tapi Rasulullah pasukannya cuma sedikit, hanya 1 banding 3 perbandingannya. Pada saat itu adalah perang Uhud, perang Uhud yang disana ada pasukan Nabi Muhammad SAW, 70 sahabat Nabi diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi pemanah di satu bukit di antara gejeran Gunung Uhud, nama bukitnya Bukit Rumah, Rumah itu artinya pemanah, karena disitu tempatnya pemanah para sahabat Nabi yang memanah balik adat terdepan daripada pasukan musuh. Nah salah satu sahabat yang akan kita bicarakan adalah salah seorang yang mengikuti perperangan Uhud bersama Nabi Muhammad SAW, siapa namanya? Dia adalah Qatadah bin Nu'man al-Amsari al-Zafari radiyallahu ta'ala anhu arda, satu-satunya sahabat yang didoain Nabi mendapat kebaikan ditolak, Masya Allah, kenapa ditolak? Ada apa ini? Siapa Qatadah? Nabi mendoakan dia kebaikan, bahkan Nabi mendoakan dia supaya mendapatkan syurga, dia gak mau. Nah kita bakal lupas hari ini. Qatadah al-Amsari radiyallahu ta'ala anhu arda. Abu Qatadah bin Nu'man al-Amsari adalah seorang sahabat yang menjadi perisai hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika perang itu, perang Uhud, ada barikade depan, ada barikade tengah, dan ada barikade Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai pangliman tertinggi dikelilingi oleh para sahabat. Istilahnya ring satu ya? Ring satu. Jadi Qatadah ini adalah ring satunya Nabi Muhammad. Dia jadi perisai hidup. Satu ketika ada melesat satu anak panah dari musuh yang mengarah tepat ke arah Nabi. Lalu dihadang dengan wajahnya Qatadah bin Nu'man. Lalu dihadang terkena percis di bola mata beliau. Begitu Qatadah mengadukan perihal kesakitannya, bola matanya yang copot dari pangkal matanya. Dia bilang, ya Rasulullah ayni ayni ya Rasulullah mataku, ya Rasulullah mataku bagaimana ini nasibnya? Kata Nabi Muhammad, ya Qatadah ketasbir falakal jannah. Engkau sabar, maka syurga buatmu. Engkau mau syurga enggak? Nah, pada saat Nabi mendoakan ini, Tosbir falakal jannah, sabarlah Qatadah buatmu jadi syurga. Dia tolak sama Qatadah. Nah, rupa-rupanya ditolak. Disuruh milih di antara dua. Mau sabar sehingga dia nanti jadi penghuni syurga. Atau mau disembuhin sama Nabi. Ya tapi, begitu. Jawabannya Nabi Muhammad, lalu Qatadah memilih sembuhin aja Nabi. Sampai Nabi ngomong, semua sahabat juga heran. Loh, udah tawarin syurga kok. Kenapa engkau enggak mau? Jawaban Qatadah begitu menyentuh hati. Qatadah bilang sama Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, andaikan aku masuk syurga. Apalah artinya jikalau aku hidup di dunia tanpa mata yang bisa memandang wajahmu? Subhanallah. Jadi dia kepengen matanya disembuhkan hanya untuk bisa memuaskan diri memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Sampai nanti kelak bertemu di syurga. Jadi kalau dia masuk syurga duluan, eh masuk syurga. Dia pilih hanya syurga. Dia enggak bisa mandang Nabi karena matanya terus dalam keadaan seperti itu. Baru jumpa lagi, baru bisa lihat lagi di syurga. Tapi sahabat ini dengan kecerdasan yang luar biasa, dia minta disembuhkan matanya. Biar apa? Biar selama di dunia pun dia masih tetap bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW, semua sahabat mengakui, semua sahabat mengucapkan bahwasannya. Wajah Nabi Muhammad lebih indah daripada cahaya rembulan di malam hari. Begitu indahnya, saking indahnya mereka kepengen memuaskan diri hanya untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Bahkan, bahkan di setiap pagi hari banyak sahabat-sahabat yang nangkring di depan rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ditungguin Nabi Muhammad keluar. Ditungguin pada nungguin Nabi Muhammad keluar dari pintu kamarnya. Cuma pengen mandang wajahnya. Subhanallah. Jadi itulah semangat-semangat daripada sahabat Nabi yang mulia ketika itu mereka berebut untuk meminta keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Mereka berebut untuk menjadi yang terbaik di sisi Nabi Muhammad SAW. Mereka berebut untuk menjadi yang mulia di hadapan Allah SWT. Tantaran memuliakan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dan disebutkan di satu riwayat ketika disembuhkan matanya Patadah bin Nu'man bin Zaid al-Ansari al-Zakhari radiyallahu ta'ala. Bagaimana cara nyembuh ini? Cara nyembuh ini pakai ludah. Ya memang Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Yang kesemua bagian daripada hidupnya adalah mu'jizat, tanda kebesaran Allah SWT. Dibaluri ludah oleh Nabi Muhammad SAW. Di matanya dibaluri oleh ludah yang mulia. Lalu dipasangkan kembali di pangkal matanya. Maka sembuhlah dengan total mata Patadah. Dan bahkan di dalam satu riwayat. Mata Patadah al-Ansari yang disembuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika disembuhkan oleh Nabi, dia bisa melihat lebih jerdih daripada sebelumnya. Dan bahkan dia bisa melihat lebih tajam daripada manusia yang ada di muka buku ini. Subhanallah. Bahkan di riwayat lain disebutkan dia bisa memandang lebih jauh di sana. Dengan mata yang pernah disembuhkan oleh bagian Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika cucu keturunannya ditanya, Engkau siapa? Aku adalah anaknya Kautadah. Aku adalah cucunya Kautadah yang matanya pernah disembuhkan oleh bagian Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah sahabat Ketada. Banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Banyak yang bisa kita ambil pajarannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sahabat salihah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat salihah, penggemar wisata kuliner, salihah punya satu rekomendasi kuliner halal yang ada di Jakarta. Sebagai muslimah, kita juga harus tahu ya bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar menurut Islam. Tetap di salihah ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.